Masa terberat dalam perjalanan bangsa kita adalah masa penjajahan Mulai era penjajahan Portugis, Belanda, hingga Jepang Di masa-masa itu, pendidikan belum sebebas dan banyak pilihan seperti sekarang Pendidikan dan pembelajaran hanya bisa dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan diam-diam Kala itu, pendidikan tidak sebebas saat ini Namun pendidikan ada di tempat-tempat terpencil untuk menghindar dari kejaran penjajah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya dulur-dulurku semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai kita semua dan keluarga Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah, hari ini saya mampir sambil istirahat di sini Di tempat ini, pada abad ke-18 didirikan pondok pesantren Gebang Tinatar Dikarenakan lokasinya di desa Tegal Sari, pondok ini juga disebut pesantren Tegal Sari Pondok pesantren dan masjid tersebut digagas sekaligus didirikan oleh Yai Ageng Muhammad Besari Pada masa pondok Gebang Tinatar kepemimpinan Jujuk Yai Ageng Muhammad Besari Yaitu Yai Hasan Besari Pagubu Wonot II datang ke Penorogo karena adanya pemberontakan Raten Mas Garendi di Keraton Kertosuro pada tahun 1724 Masehi Setelah sian lama mondok di pondok pesantren Gebang Tinatar, ia kembali ke Kertosuro Sesampainya di sana, Pagubu Wonot II mampu mengusir pemberontak dari Keraton Mataram Masjid dan pesantren ini menjadi tempat pengembelengan para pejuang kemerdekaan Baik dari kalangan Islam ataupun nasionalisme pada masa depan Dalam sebuah dokumen sejarah, di sini ada santri bernama Abdul Hamid Dan diketahui Abdul Hamid pertama kali nyantri di Tegal Sari Abdul Hamid adalah putra Sultan Hamengkubu Wonot III dari istri Pacitan Jawa Timur Yang kemudian dikenal menjadi seorang pejuang yang populer disebut Pangeran Diponegoro Tak ketinggalan, Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang dikenal dengan Hos Cokro Aminoto Adalah santri sekaligus keluarga dari pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari Pahlawan nasional yang lahir di Madiun 16 Agustus 1883 ini adalah ketua syarikat Islam Sebuah organisasi pergerakan pertama di Indonesia Terima kasih telah menonton! Secara arsitektural, masjid ini memiliki langgam Jawa kuno Terdiri dari tiga bangunan yang saling berhimpit, berorientasi barat timur Bangunan masjid beratap tajuk Tumpang III terletak paling barat Di dalam interior terdapat 4 buah Sokoguru 12 sokorowo dan 24 sokopinggir penyangga atap tajuk yang dipasang dengan sistem cebloan Tepat di depan ambang pintu masjid Tegal Sari Terdapat batu bancik berukuran 1x0,6 meter Yang menyeratkan pergantian era dari Majapahit Hindu beralih ke masa Islam Ini juga menandakan pergantian dari masyarakat yang semula menganut Hindu di bawah kerajaan Majapahit Menjadi masyarakat Islam di bawah kendali Kiai Ageng Muhammad Besari Seorang peneliti dari Belanda, Martin van Brunessen Menyebut pesantren ini merupakan jikal bakal seluruh pesantren yang ada di Indonesia Pasalnya, sebelum adanya pesantren Tegal Sari Belum ditemukan satu bukti pun yang menunjukkan adanya sistem pesantren di Indonesia Kiai Ageng Muhammad Besari terkenal dengan seorang yang zuhud dan ahli tasawuf Menurut Fokens, Kiai Ageng Muhammad Besari Pendiri sekaligus pengasuh pertama pesantren ini Dikenal sebagai seorang pertapa yang mengasingkan diri Hidupnya hanya diabdikan untuk beribadah kepada Tuhan Allah SWT Demikian secuil ulasan tentang Masjid Tegal Sari yang bersejarah ini Semoga bermanfaat dan menambah sedikit wawasan kita tentang sejarah Jika ada salah dan kekurangan dalam penyampaian Semoga dapat diperbaiki di kemudian hari Dan yang terakhir, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!